Bapak di dalam surga, terima kasih buat tanugrah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang kau kerjakan dalam hidup kami sampai saat ini. Kembali hambamu akan memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui siaran radio Maestro ini. Hambamu beroa, sementara firmanmu diberitakan, damai sejahtera ilahi berpuasa atas setiap pendengar soal Maestro dimanapun berada. Terpuji nama Tuhan, rapi hambamu Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan dalam nama Yesus Kain Beroa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom, pendengar soal Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, pendeta Dr. Sayang Tarigan dari Ministri Kasih Doa dan Kehidupan. Soal Maestro, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal ke-20 ayat 19 sampai dengan 23. Saya bacakan bagi setiap kita. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghempusi mereka dan berkata, terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Demikian firman Tuhan, Sober Maestro. Tema yang saya bagikan adalah, Dia ada di sini. Satu kali lagi temanya, Dia ada di sini. Sober Maestro, kalau kita mendengar hari-hari ini, Bahwa ada berita-berita atau kotbah-kotbah yang kita dengarkan, Berkaitan dengan perang dunia ketiga, Lalu berkaitan dengan kotbah tentang akhir jaman, Dan ada banyak hal lagi. Ada isu-isu, ada kerisan progresif, Dan ada banyak hal lagi nanti ke depan. Namun Sober Maestro, seharusnya kita tidak menjadi takut, Atau kita tidak menjadi ragu agar kesetiaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena begini, peristiwa yang paling dahsyat dalam perjadian baru, Itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus. Setelah Kristus mati, dan setelah Yesus bangkit, Hal yang paling menarik adalah, Yesus selalu menampakkan dirinya kepada murid. Makanya saya berharap, saya berdoa, Seluruh pendengar Sobat Maestro, Adalah orang yang mau, Umat yang mau dimuridkan. Pengikut Yesus yang mau dimuridkan. Karena hari-hari ini banyak orang tidak mau dimuridkan. Apalagi mungkin dia sudah pelayanannya sudah lama sekali, Pengalaman ini pengalaman dalam pelayanan sudah sangat lama, Jadi agak sulit untuk dimuridkan. Apalagi sudah kotbah sana-sini, Sulit untuk dimuridkan. Tapi Yesus itu selalu menampakkan diri, Ingat, kepada murid. Hanya kepada murid. Kita coba lihat kembali ya. Ini ayat 19 berkatakan begini, Ketika hari sudah malam, Pada hari pertama minggu itu, Dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Ingat, Murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada para pembuka Yahudi. Datarlah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Dami sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus datang kepada para murid. Jadi di mana kita dimuridkan, Yesus sudah pasti hadir. Bukan berarti kalau kita sendiri, Yesus tidak hadir. Yesus tetap hadir. Jadi kesadaran yang harus kita sadari hari-hari ini adalah, Dimanapun saya berada, Dimanapun sopan mesulah berada, Kristus ada di situ. Yesus ada di situ. Jadi apapun keadaan hari-hari ini, Kehidupan kita, Baik situasi tidak baik, Atau situasi yang baik, Percayalah, sadarilah, Bahwa Kristus ada di situ. Tanda Yesus ada di situ, Poin pertama yang saya bagikan adalah, Ada damai sejahtera. Sebab kehadiran Kristus dalam hidup kita, Itu selalu memberikan damai sejahtera. Dunia tidak pernah memberikan damai sejahtera bagi kita, Tapi Kristus selalu memberikan damai sejahtera bagi kita. Yang suju katakan, Amin. Lalu, poin yang kedua, Ayat 20 berkata begini, Saya bacakan kembali. Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dalam bunyinya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita, Ketika mereka melihat Tuhan. Ketika saya dan pendengar Sobat Maestro, Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Mengenyadari bahwa Yesus ada dalam setiap kehidupan kita, Dia pasti menyertai saya dan pendengar Sobat Maestro, Pasti ada suka cita. Jadi, poin kedua adalah, Ada suka cita. Amin. Poin ketiga, Ayat 21 berkata begini, Saya bacakan 21 dan 22 kembali. Kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu, Sama seperti Bapak mengutus aku. Sekarang aku juga mengutus kamu, Sesudah berkata demikian, Ia mengembusin mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Ketika saya dan Sobat Maestro, Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Percaya dalam hati, Mengangku dengan mulut, Bahwa hanya Yesus Tuhan Juru Selamat, Hanya Yesus yang sanggup membawa kita ke sorga, Bukan dengan perbuatan kita, Bukan dengan amal kita, Atau bukan dengan pemberian yang memperim-pemberian kita kepada orang lain. Ingat, Sudara. Poin ketiga saya bagikan adalah, Ada pengutusan. Ada pengutusan. Jadi saya dan Sobat Maestro, Ada di tengah dunia yang gemerlap ini, Dengan teknologi yang super canggih, Tujuan Kristus dalam hidup kita adalah, Kita diutus. Dalam Matius 28, Yang sebenarnya saya berkata begini, Pergilah, Jadikalah bangsa muridku. Saya ikutin ayat yang ke-19annya saja. Pergilah, Jadikalah bangsa muridku. Jadi ketika saya dan pendengar Sobat Maestro, Memberitakan kebenaran firman Tuhan, Atau apapun yang kita kerjakan, Tujuannya adalah, Menjadikan mereka murid Yesus. Bukan menjadi murid kita, Semua murid kita. Jadi, Izinkan roh kudus juga, Bekerja dalam hidup mereka. Sembari kita, Mengarahkan mereka. Memuridkan. Hari-hari ini, Banyak orang gak mau dimuridkan. Banyak orang tidak mau dimuridkan lagi, Karena sudah merasa, Paham betul firman. Pengalaman pelayanan luar biasa. Udah kesana sini. Jadi susah untuk dimuridkan. Padahal, Kalau kita lihat, Ayat ini, Yesus selalu hadir, Di tengah-tengah para murid. Yesus menampakkan diri, Kepada orang yang mau dimuridkan oleh Yesus. Amin. Poin ketiga adalah, Poin keempat, Naksus saya. Ayat yang ke-23 berkata begini, Jikalau kamu mengampuni dosa orang, Dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, Tetap ada. Dosanya tetap ada. Jadi saudaraku, Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-23, Cara pandang kita, Menentukan perkataan kita. Cara pandang saya, Untuk melihat seseorang, Itu menentukan perspektif saya, Atau menentukan perkataan saya, Tentang orang itu. Jadi poin keempat adalah, Ada kuasa dalam perkataan. Hati-hati perkataan kita hari-hari ini. Jaga perkataan kita. Karena Yesus itu datang, Itu selalu berkata begini, Damis Jahtera bagi kamu. Itu perkataan Yesus. Dia tidak berkata begini, Kenapa kamu mesti takut? Masa begitu saja kamu takut? Saya sudah memberikan semua, Apa yang akan terjadi. Tapi kenapa kamu mesti takut? Memang kamu memang dasar penakut semua? Tidak. Yesus tidak berkata begini, Ketika dia hadir, Dia berkata, Damis Jahtera bagi kamu. Itu tanda Kristus hadir dalam hidup kita. Jadi poin pertama ada Damis Jahtera. Poin kedua ada Sobat Cita. Poin ketiga ada Pengutusan. Poin keempat ada Kuasa dalam perkataan. Saya berdoa, Berselurus super maestro dimanapun berada, Kiranya firman ini menjadi kekuatan, Dan menjadi remind buat kita, Bahwa Yesus tetap menyertai saya dan saudara. Yesus sudah katakan amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga teribatkan, Sibat firmanmu, Matrikan firmanmu, Mampukan kami, Sadarkan kami, Kalau dimanapun kami berada, Situasi apapun yang kami alami, Yesus menyertai kami. Ketika Yesus menyertai kami, Ada Damis Jahtera, Ada Sobat Cita, Dan ada Pengutusan, Dan kuasa dalam perkataan. Terpuji nama Tuhan, Dalam nama Yesus dan Ibu roa. Sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati, Shalom. Terima kasih telah menonton.